Alhamdulillah teman-teman pulang keliling rosok ini hanya dari satu RT di sebuah kampung di dekat saya semua ini sudah langganan jadi dalam waktu tiga jam saja sudah mendapatkan rosokan sebanyak ini ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian supaya kita mendapatkan pasaran sebagai pendatang baru di dunia perosokan ini sebagai pendatang baru ndaklah kita dalam mencari pasaran itu mengandalkan tutur kata yang lembut kejujuran di dalam berbicara sehingga kita ini akan dipercaya oleh orang harga juga bersaing sebagai pemula kita timbang satu demi satu kalau ada barang yang berharga seperti aki ya kita sendirikan aluminium sekilo ya kita sendirikan besi walau dua kilo ya kita sendirikan maka pembeli akan puas sehingga akan menanti kedatangan kita kembali memang sulit mencari pasaran di awal-awal tapi dengan keuletan kegigihan dan kesabaran insyaallah kita akan mendapatkan pasaran sebuah tips lagi pada saat kita mencari rasoi sendaklah kita itu drembo dalam bahasa jawanya jadi tidak ikrik pokoknya popo mau noelah plastik mau sandal-sandal ya mau kertas-kertas duplek ya mau jadi orang akan senang menjual rasanya kepada kita karena kan saya pernah ketutang kotang ketutang ketutang cawet menurut Yes Yes menang way aku pokoknya Pak Siseke ngonowaya kora kok muni-muni bang bayi kotang yang ini dikidual ngonoh aku yowrayan Yes pokoknya menang way Siseke ngonowaya jadi saya Kangkina pemboten bahwa ngonowaya aku mohan jawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati